Hari pertama sekolah seharusnya dilalui dengan ceria dan tanpa ada halangan. Namun kondisi tersebut tidak dirasakan oleh sejumlah anak-anak yang bersekolah di SD Negeri Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Di hari pertama sekolah, mereka harus menerima kenyataan jika sekolah yang dijadikan tempat menuntut ilmu masih dalam kondisi tersegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah. Di hari pertama sekolah, beberapa guru berjaga di depan gerbang utama untuk mengarahkan murid yang datang. Hingga saat ini, gerbang utama sekolah masih ditutup dengan menggunakan kayu oleh pihak yang mengaku ahli waris. Kondisi ini sudah terjadi sejak bulan Agustus 2023. Untuk masuk ke dalam sekolah, guru dan siswa harus melewati jalan sempit di samping sekolah. Di hari pertama sekolah, beberapa murid siswa baru juga menangis ketika hendak memasuki kelas sehingga harus ditemani wali murid. Meskipun terdapat masalah sekatelahan yang tak kunjung usai, siswa di sekolah dasar kuranci tidak berkurang. Jumlah siswa baru saat ini berjumlah 60 siswa. Dulu lah tidak dikena, lancar iya. Ibu, dengan kondisi masih ada dasar kuranci kalahan ini, gimana bu antusias peserta diduknya? Enggak terlalu ada kemungkinan. Iya, kayaknya enggak terlalu ke situ. Tuh, pas dilihat itu kan ibu rencananya kalau memang enggak ada kan akan bertindak gitu ya. Ternyata tanpa ini bagus ya, yang daftar ada. Dikira ibu mah lima atau sampai sepuluh orang gitu. Ternyata alhamdulillah. Alasan orang tua sendiri memilih SD tersebut meski bersengketa karena cara kayak dekat dengan rumah. Wali murid berharap sengketa lahan agar cepat selesai, agar tidak memicu kekhawatiran. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Seran.